Horas, salam reformanda, masih haholongan. Roha aku, roha malogoton, menguji debata aku, si jaga mulukon. Ho dia bangsa mi, totongan kujiyoku, uhut pasana poku, marhite anak mi. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Renungan pagi ini, Rabu 16 November 2022, bertemakan mengucap syukur. Diambil dari air alkitab, Ephesus 5 ayat 20, demikian bunyinya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapak kita. Mengucap syukur lajimnya sering dikatakan dan dilakukan ketika kita mendapatkan berkat, sukacita di dalam kehidupan ini. Namun, jika sebaliknya kekecewaan, kerugian, kesulitan, kesedihan yang datang menghampiri kehidupan kita, acapkali mengucap syukur ini bukan hal yang kita katakan dan kita lakukan. Bahkan ketika dalam situasi itu, justru kita akan mengatakan hanya orang bodoh saja yang mengucap syukur ketika mengalami penderitaan dalam hidupnya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang mampu mengucap syukur di dalam setiap situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka. Ini berarti ucapan syukur itu tidak ditentukan oleh situasi yang sedang kita jalani. Mengucap syukur ini juga bukan hanya sekali tetapi senantiasa berkelanjutan untuk dilakukan. Ketika kehidupan kita berjalan seperti apa yang kita harapkan, kita idamkan, kita inginkan, hal yang pasti Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Ada peran Tuhan di sana. Apabila sebaliknya yang terjadi dalam kehidupanmu, semuanya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Tetaplah juga ingat bahwa Tuhan juga berperan dan turut campur tangan di sana. Jika kita boleh memahami itu semua, keadaan sesulit, sesukar, sekecewa apapun dapat kita lewati. Sebab mengucap syukur bukan dikarenakan berkat yang didapatkan di dalam kehidupan ini. Tetapi mengucap syukur ini juga ingin menunjukkan kepercayaan penuh kita di dalam Tuhan bahwa setiap yang terjadi kepada kita adalah campur tangan Tuhan. Mari untuk selalu bersyukur. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau bersyukur untuk setiap anugerahmu. Penuhilah hati kami dengan firmanmu sebagai pegangan hidup kami. Amin. Penuhilah hati kami dengan firmanmu sebagai pegangan hidup kami. Tuhan, kami mau bersyukur untuk setiap anugerahmu sebagai pegangan hidup kami. Tuhan, kami mau bersyukur untuk setiap anugerahmu sebagai pegangan hidup kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapak, serta persekutuan roh kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat. Tetap sehat. Salam Reformanda Masih Haolongan. Terima kasih telah menonton!